Pemerintah Kota Jambi mendapatkan penyaluran DAK Fisik dari Pemerintah Pusat pada tahun 2021 sebesar Rp118.000.000.000. Namun hingga saat ini DAK Fisik baru terserap 50 persen, sementara waktu hanya tinggal 3 bulan hingga akhir tahun. Kepalakan Will Dijen Perbendaharaan Jambi Supendi menjelaskan, dari DAK Fisik senilai Rp101,88 miliar ini, UPD yang daya serapnya masih rendah adalah bidang kesehatan dan keluarga berencana, yaitu baru Rp7,1 miliar atau 31 persen dari nilai kontrak Rp54 miliar. Selanjutnya bidang sanitasi baru 36 persen atau Rp500 juta dari nilai kontrak Rp2 miliar. Dan bidang perumahan dan pemukiman baru terserap 35 persen atau Rp630 juta dari nilai kontrak Rp2,59 miliar. Supendi menambahkan keterlambatan ini terjadi karena sebagian besar OPD mengupload berkas ditumpukan di batas-batas akhir, padahal dalam pengajuan pencairan DAK tersebut terdapat 3 tahap. Tahap pertama di Februari, tahap kedua April, dan tahap ketiga September. Namun sebagian OPD ini mengajukan di September untuk tahap 1, beberapa alasan keterlambatan yaitu jadwal lelang, menunggu juknis, dan barang tidak tersedia di e-katalog. Supendi menjelaskan tahun 2022 mendatang dana transfer pemerintah pusat mengalami pengurangan sebesar Rp250 miliar. Supendi mengatakan pengurangan ini sudah menjadi keputusan pusat melihat dari kondisi keuangan. Ya tadi karena berbagai hal. Yang jelas pengurangan itu ada dasarnya dan tentunya juga ada tujuannya. Cuma karena itu adalah sifatnya dari pusat, kami kan di daerah ini kan sebagiannya untuk melaksanakan. Jadi mungkin nanti pertanyaannya...